Halo guys, kembali lagi dengan saya Jordan dari iFixit Pasti para pengguna iPhone itu udah nggak asing banget yang namanya Other Storage yang kadang bikin iPhone kalian itu tiba-tiba penuh, nggak tau kenapa Jadi sebenernya apa sih Other Storage itu? Other Storage itu isinya biasanya adalah Kits Dalam definisi singkat, Kits itu artinya data penyimpanan sementara Jadi misal kalian sering buka aplikasi, sering buka streaming YouTube sering streaming film, streaming musik itu biasanya akan menimbulkan Kits Kita ambil contoh, misal kita buka Instagram Ketika kita buka Instagram, itu biasanya Instagram akan merefresh update-an terbaru dari teman-teman kalian Bisa dari story, bisa dari postingan, itu biasanya akan yang terbaru Nah ketika refresh ini selesai, itu biasanya udah keluar tuh postingan teman-teman kalian atau story teman-teman kalian Nah semisal kalian matikan data atau jaringannya pun itu biasanya masih bisa kita lihat walaupun sebenernya fotonya juga biasanya agak pecah-pecah gitu Nah itulah yang namanya data penyimpanan sementara Sebenernya untuk Kits ini sifatnya itu nggak begitu besar sih Memorinya nggak begitu besar Tapi ketika disimpan dalam jangka waktu yang panjang Misal kalian pakai Instagram dalam waktu 2 bulan Itu juga lama-lama akan besar Bayangkan itu cuma 1 aplikasi Misal kalian aktif dalam 5 aplikasi sekaligus Itu juga lama-lama bakal jadi penyimpanan yang besar juga So di video kali ini kita akan kasih tau ke kalian Gimana sih caranya ngilangin kits yang ada pada iPhone kalian Kita ada 3 tips So stay tune di videonya Oke sekarang kita mulai dari tips yang pertama Yaitu force restart iPhone kalian Nah untuk force restart sendiri itu setiap iPhone caranya berbeda-beda ya Sekarang kita akan mulai dari seri iPhone 6 ini Nah untuk seri iPhone 6 ini bisa digunakan caranya untuk iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus dan iPhone SE Sebelumnya kita akan coba cek dulu storage sebelumnya itu ada di berapa giga Untuk storage-nya itu ada di 8,05 giga Ini adalah iPhone 6 jadi auto storage-nya itu belum kelihatan karena mentok di iOS 12 Baik sekarang kita akan coba cek force restart Itu caranya gampang banget Kalian tinggal pencet bagian home button Kemudian juga bagian power secara bersamaan Contohnya seperti ini Oke sekarang kita akan pencet bersamaan Sampai iPhone kalian mati kemudian hidup lagi Kita tunggu Oke udah mati Dah ketika udah nyala seperti ini kita lepaskan ya Bagian power dan home button-nya Baik sekarang kita akan next ke seri iPhone 7 dan iPhone 17 Caranya juga kurang lebih sama ke iPhone 6 tadi ya Jadi sebentar kita akan coba cek dulu auto storage-nya Dan untuk iPhone ini kayaknya storage-nya terlalu banyak sampai menghitung terus Jadi nggak terhitung udah banyaknya seberapa ya mungkin ya Karena saking besarnya Untuk caranya sendiri kalian bisa mencet volume bawah dan power secara bersamaan sampai iPhone kalian itu ngerestart Oke ini udah mulai mati Kemudian kita tunggu sampai dia ke logo Kita tunggu Oke ketika udah selesai kalian lepaskan volume bawah dan powernya juga Sama seperti tadi Tinggal ditunggu nyala aja Oke sekarang kita next untuk seri iPhone 8 ke atas Kalau yang aku pakai ini ini adalah iPhone 11 ya Cuman untuk caranya itu seperti ini Sebentar kita coba cek auto storage-nya itu ada di 3,78 Walaupun sebenarnya ini pernah aku force and start dan udah berkurang juga Jadi aku akan kasih tau juga ke kalian caranya itu tinggal volume atas, volume bawah Kemudian pencet power Jadi volume atas sekali, volume bawah sekali Baru pencet power dalam waktu yang lama Jadi volume atas, volume bawahnya jangan ditahan ya Oke ini udah mulai mati Sekarang nah udah mulai di logo Sekarang kalau udah logo kita lepasin Baik sekarang kita akan cek kira-kira ada perubahan nggak setelah kita force restart Oke untuk iPhone 6-nya ini udah selesai kita force restart Sekarang kita akan coba cek Jadi apakah data sistemnya itu akan berkurang atau nggak Jadi data sistemnya itu termasuk dengan change-nya ya Sekarang kita akan coba buka Kemudian kita scroll ke bawah Dan untuk data sistemnya itu udah berkurang Awalnya 8GB Sekarang udah 6,43GB Jadi berkurang lumayan banyak ya Oke next sekarang kita ke seri iPhone 7-nya Sekarang kita akan coba cek Ini juga udah nyala untuk data order storage-nya atau cac-nya Oke ternyata masih dalam perhitungan Jadi ini mungkin agak error aja iPhone 7 ini Jadi biasanya berkurang ya untuk iPhone 6 itu berkurang Jadi kemungkinan besar untuk penyimpanannya iPhone 7 ini juga berkurang Sekarang kita akan cek di seri iPhone X Ini pernah aku force restart dan hasilnya ternyata masih bisa berkurang Sekarang di 3,69 dari 3,7 jadi berkurang sekitar 0,1-an Jadi lumayan ya berkurang lumayan banyak Jadi kurang lebih caranya seperti itu ya Baik sekarang kita masuk ke tips yang kedua Yaitu membersihkan history pada browser Untuk cara ini itu sebenarnya bisa dilakukan di semua series iPhone ya Caranya gampang banget Kalian pergi ke setting Kemudian kalian cari browser yang sering kalian pakai Kalau disini aku sering pakai Safari Jadi kita akan buka Safari Kemudian kita scroll ke bawah Cari bersihkan data dan history Sekedar scroll ke bawah terus Nah disini ada bersihkan riwayat dan data pada situs web Disini kita klik kemudian kita bersihkan aja Sampai warnanya buah-buah seperti ini Berarti kalau udah bawa-buah itu udah berhasil Baik sekarang kita masuk ke tips yang ketiga Yaitu mereinstall aplikasi yang udah over memory Caranya juga gampang banget Sebentar kita akan coba cek Kita cari memori aplikasi yang memori-nya udah over Sekarang kita pergi ke pengaturan Kemudian penyimpanan iPhone Kita cari aplikasi yang kira-kira udah over Disini aku cari itu kayaknya Shopee ini lumayan besar Udah 800 MB-an hampir 1 GB Dan waktu kita cek Itu ternyata ukuran aplikasinya itu cuma 192 MB aja Sedangkan data dan dokumennya itu 666,8 MB Jadi ini kayaknya udah over dokumen dan data Jadi kalau udah seperti ini Sekarang kita harus hapus aplikasi Kemudian kita install lagi aplikasi Shopee-nya Biar nggak terlalu over data dan dokumennya Baik itulah 3 tips yang bisa kami berikan Untuk ngurangin order storage yang ada pada iPhone kalian Jadi misal order storage pada iPhone kalian itu Tidak berkurang dengan 3 tips tersebut Kita ada 1 tips lagi ekstra Tapi ini cukup ekstrim Yaitu ngerestore iPhone kalian Untuk ngerestore iPhone kalian Maka data iPhone kalian itu akan hilang semua Dan kalian itu wajib banget hafal yang namanya iCloud Nah untuk restore sendiri sebenarnya Kita ada opsi yaitu backup Nah untuk backup sendiri Itu kalian akan nge-backup semua data yang ada pada iPhone kalian Jadi misal kalian punya data aplikasi, data foto, data video Kemudian juga ada data yang lainnya juga Termasuk juga data cache Itu juga akan otomatis ter-backup Jadi percuma dong kita restore Kalau misal datanya juga bagian cache-nya juga akan balik lagi Jadi sebenarnya ada lagi 1 opsi Jika kalian pengen bener-bener nge-backup iPhone kalian Yaitu kalian hanya bisa nge-backup foto dan video Jadi kita not Kalian cuma bisa nge-backup foto dan video aja Menggunakan aplikasi Trio Tools untuk Windows Dan aplikasi Image Picture untuk iMac dan Macbook Untuk cara restore-nya itu kalian bisa langsung cek video yang ada di sini Atau mungkin kita bisa taruh di kolom deskripsi juga Jadi kayak gitu ya Oke kayaknya cukup sekian video kali ini Terima kasih untuk kalian yang udah nonton Jangan lupa untuk subscribe dan aktifin juga notifikasinya Biar kalian nggak ketinggalan update video selanjutnya dari channel kami Tulis kolom komentar di bawah kira-kira kalian punya masalah apa aja Biar kita bisa bantu ya So terima kasih atas perhatiannya See you next time and goodbye I fix it We can fix it Sub indo by broth3rmax selamat menikmati